Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa usai membekuk empat administrator grup Facebook official Candice Groups. Polisi kini berusaha mengidentifikasi anak-anak yang ada dalam konten pornografi di grup tersebut. Diduga ribuan anak yang menjadi korban dan informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rianto yang sudah berada di Polda Metro Jaya. Hai Haikal, bagaimana perkembangan informasi terkini dari kasus pornografi anak di Polda Metro Jaya? Ya sih, pada siang hari ini polisi masih berusaha mengidentifikasi anak-anak yang diduga terlibat pembuatan video pornografi anak di dalam grup official Candice Group Facebook. Diduga ada 500 film dan 100 foto bermuatan pornografi anak yang dimuat dalam grup Facebook tersebut. Sementara grup Facebook ini sendiri anggotanya ada 7.400 orang lebih. Sampai saat ini polisi sudah menemukan ada 8 korban anak di bawah umur yang mana merupakan anak Indonesia dan juga menjadi korban terkait dengan pencabulan anak. Ya, anak-anak ini dicabuli dan direkam dalam grup video lalu dipost video tersebut di dalam official Candice Group tersebut. Sampai saat ini polisi masih memburu di mana anak-anak tersebut tinggal. Diduga anak-anak ini merupakan orang-orang dekat dari pelaku pencabulan sehingga polisi tengah berusaha memburu mereka untuk nanti selanjutnya akan melakukan rehabilitasi anak melalui Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan. Sampai saat ini data yang dikumpulkan polisi bahwa dari 7.479 orang yang berada di dalam grup tersebut 4 orang dinyatakan sebagai tersangka pelaku pencabulan anak di bawah umur. Sementara untuk anggota grup Facebook lainnya akan dikenakan sanksi pidana. Dikarenakan memang dalam grup tersebut terdapat aturan yang jelas bahwa setiap anggota grup ini harus aktif memposting konten pornografi anak dengan aturan tidak boleh memposting konten atau pornografi anak dari anak yang sama dan juga harus berubah-ubah setiap minggunya. Anggota dinyatakan tidak boleh pasif dan harus aktif memposting video tersebut. Setelah itu juga polisi akan mengenakan pasal itu sanksi dengan gugatan memperlakukan atau membiarkan tindak pidana anak di bawah umur. Sehingga siapapun anggota grup tersebut walaupun dia tidak memposting foto atau video juga akan tetap dikenakan sanksi pidana dikarenakan ini tergolong membantu atau tindakan berupaya untuk melakukan tindakan anak atau pidana anak di bawah umur serta melakukan pembiaran kejahatan yang merugikan anak-anak Indonesia. Untuk kelanjutannya polisi juga akan bekerja sama dengan FBI di Amerika Serikat untuk menemukan lebih banyak pelaku yang juga disinyalir. Ada berbagai juga ada lebih banyak pelaku yang terjalin dalam sindikat pelaku pornografi anak di bawah umur khususnya di Amerika Latin.